Rusia dan Israel adalah dua negara yang memiliki posisi dan peran yang sangat berbeda dalam hubungan internasional. Rusia adalah salah satu negara yang memiliki pengaruh besar di dunia dengan kekuatan militer, ekonomi, dan politik yang sangat kuat. Di sisi lain, Israel adalah negara yang relatif kecil, dengan wilayah yang terbatas dan jumlah penduduk yang sedikit. Meskipun begitu, Rusia dan Israel memiliki sejarah dan masalah yang berbeda dalam hubungan dengan negara-negara lain, khususnya dalam konteks sanksi internasional. Pertama-tama, kita perlu memahami bahwa sanksi internasional diberlakukan sebagai cara untuk menghukum suatu negara karena melakukan pelanggaran terhadap hukum internasional atau kebijakan luar negeri yang dianggap tidak sesuai dengan nilai dan standar internasional yang diterima. Rusia, sebagai negara yang memiliki pengaruh besar di dunia, seringkali mendapat sanksi internasional dari negara-negara barat karena tindakan-tindakan yang dianggap melanggar hukum internasional dan kebijakan luar negeri mereka yang tidak selalu dianggap sesuai dengan nilai dan standar internasional. Contohnya, pada tahun 2014, Rusia mendapat sanksi internasional dari negara-negara barat setelah mereka dianggap melakukan agresi militer terhadap Ukraina dan merebut wilayah Crimea. Selain itu, Rusia juga telah mendapat sanksi internasional karena dituduh melakukan campur tangan dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat pada tahun 2016 dan terlibat dalam serangan siber terhadap sejumlah negara barat. Di sisi lain, Israel, sebagai negara yang relatif kecil dan terisolasi di Timur Tengah, tidak sering mendapat sanksi internasional dari negara-negara barat, meskipun mereka juga telah melakukan tindakan yang dianggap melanggar hukum internasional dan kebijakan luar negeri yang kontroversial. Contohnya, Israel telah lama dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia terhadap rakyat Palestina, khususnya dalam konteks konflik Israel-Palestina yang berkepanjangan. Israel juga dituduh melakukan pembangunan permukiman ilegal di wilayah Palestina yang dianggap melanggar hukum internasional. Namun, Israel memiliki hubungan yang sangat kuat dengan Amerika Serikat, dengan dukungan politik dan keamanan yang kuat dari pemerintah Amerika Serikat. Selain itu, Israel juga memiliki pengaruh kuat dalam industri teknologi dan militer yang membuat mereka sulit diisolasi oleh negara-negara barat. Rusia dan Israel adalah dua negara yang memiliki peran dan posisi yang berbeda dalam hubungan internasional. Rusia, sebagai negara yang memiliki pengaruh besar di dunia, seringkali mendapat sanksi internasional dari negara-negara barat karena tindakan yang dianggap melanggar hukum internasional dan kebijakan luar negeri mereka yang kontroversial. Sementara itu, Israel, sebagai negara yang relatif kecil dan terisolasi di Timur Tengah, tidak sering mendapat sanksi internasional dari negara-negara barat meskipun mereka juga melakukan tindakan yang dianggap melanggar hukum internasional dan kebijakan luar negeri yang kontroversial. Ini disebabkan oleh hubungan yang sangat kuat antara Israel dengan Amerika Serikat dan pengaruh kuat dalam industri teknologi dan militer. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.